Sebelumnya, ini adalah video presentasi. Ingat, video presentasi. Video ini ditujukan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas dan ujian mata kuliah analisis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Salam hangat kami kepada Pak Rino Ardianugroho, selaku pengampu mata kuliah ini, dan... Oke, selamat menyaksikan. Enjoy! Saya Gustafu Bimoviko, NIM D0118045 Perkenalkan nama saya Kaifanum Shizuha, NIM D0118059 Halo, nama saya Melinda Putri Astuti, NIM D0118065 Perkenalkan nama saya Novi Pramudia, NIM D0118077 Halo, saya Rian Dindiyo Sandra Iranur Santi, NIM D0118087 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 semua Kami dari Kelompok 9, Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNS 2018 Akan mempresentasikan studi kami tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap bidang pendidikan di Indonesia Yuk, check it out! Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia saat ini Pendidikan menjadi salah satu sektor yang begitu terdampak oleh virus corona Banyak negara, terutama Indonesia, memutuskan untuk memberhentikan aktivitas-aktivitas sekolah, perguruan tinggi, dan universitas secara tatap muka Kemendikbud membuat kebijakan meniadakan sementara pembelajaran tatap muka secara langsung Dan diganti dengan pembelajaran secara online, baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah maupun tingkat perguruan tinggi Kemudian, rumusan masalah Untuk studi kualitatif, kami mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia? Sedangkan untuk studi kualitatif, apakah ada hubungan antara jumlah kasus COVID-19 di Jawa Tengah dan jumlah wisudawan di UNS? Dengan hipotesis awal adalah tidak ada hubungan signifikan antara jumlah kasus COVID-19 dengan jumlah wisudawan UNS Tujuan dari penelitian ini adalah dari studi kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang terjadi di dunia pendidikan Akibat dari pandemi COVID-19 di Indonesia Dari studi kualitatif adalah untuk menguji hubungan antara jumlah kasus COVID-19 di Jawa Tengah Dan jumlah wisudawan UNS sebagai dampak pandemi COVID-19 di Indonesia Selanjutnya yaitu masuk tinjauan pustaka Yang pertama mengenai pandemi COVID-19 Coronavirus disease atau COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia COVID-19 merupakan virus corona yang pertama kali terbukti dapat menularkan dari manusia ke manusia lainnya COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi puabah di Wuhan, Tiongkok Bulan Desember 2019 yang lalu Coronavirus disease pada waktu 2019 telah menjadi pandemi global semenjak diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 Yang kedua mengenai pendidikan yang ada di Indonesia Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama yaitu formal, non-formal, dan informal Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang yaitu anak di usia dini, dasar, menengah, dan tinggi Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat Permasalahan pendidikan di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan kerjasama dari semua pihak yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah Selanjutnya disini saya akan membahas tentang metode penelitian Nah, di penelitian ini ada 5 komponen dalam metode penelitian Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian Dalam penelitian ini kami menganalisi dampak dari pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan di Indonesia Dan khususnya di lingkungan Universitas 11 Maret Mengingat kondisi negara Indonesia sedang darurat COVID-19 Maka penelitian ini dilakukan secara virtual dengan tidak mengurangi kualitas isi dari penelitian Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada rentang akhir bulan Juni 2020 Yang kedua ada desain penelitian Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dan kuantitatif Pada studi kuantitatif kami menggunakan studi kuantitatif deskriptif Di mana penelitian deskriptif kuantitatif memperoleh data dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan Dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian, dokumentasi, maupun sumber tertulis lainnya Pada penelitian kami, kami menggunakan studi kualitatif deskriptif Di mana studi ini berupaya untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu bentuk permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Dan yang ketiga ada sumber data Dalam penelitian ini kami menggunakan sumber data sekunder Di mana sumber data sekunder merupakan sumber data yang biasanya digunakan sebagai penguji selain dari sumber primer Dalam penelitian kami, sumber data sekunder berupa buku, berita, jurnal, dan dokumentasi yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap bidang pendidikan Yang keempat ada teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumen Untuk pengumpulan data kuantitatif, penelitian ini menggunakan artikel dan jurnal serta survei kaitannya dengan pengaruh COVID-19 di bidang pendidikan Sedangkan pengumpulan data kualitatif menggunakan dokumentasi dari channel Youtube Kompas TV dengan judul Sorotan Dampak Corona ke Dunia Pendidikan Proses pengumpulan data dilakukan melalui video analog mengenai dampak COVID-19 dalam bidang pendidikan Data yang diperoleh melalui video tersebut kemudian diabadikan dengan cara mencatat pada lembar analisis Kemudian yang kelima ada teknik analisis data Teknik analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis menurut Miles dan Herberman Yaitu yang pertama ada pengumpulan data, kedua ada reduksi data, yang ketiga ada penyajian data, yang terakhir adalah penarikan Nah sedangkan dalam teknik analisis data kuantitatif menggunakan metode korelasi persen dimana korelasi persen merupakan korelasi sederhana yang hanya melibatkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas Oke masuk pada bagian pembahasan kita Pada studi kualitatif kita, kami menggunakan transcript dari video yang bersumber dari channel youtube KempasTV yang berjudul Sorotan Dampak Corona ke Dunia Pendidikan Nah pandemi virus corona ini tentu saja juga berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia Nah salah satunya sistem pembelajaran juga harus beralih ke sistem daring dimana ini sebagai perwujudan kebijakan pemerintah mengenai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar Nah dari kebijakan ini tentu terdapat banyak kendala nih Yang pertama pengajar itu merasa kaget dan tidak terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran daring Kemudian karena bingungnya itu pengajar lebih memilih untuk memberikan tugas kepada siswanya seperti itu Kemudian masalah generalnya adalah jaringan internet yang belum menyeluruh di seluruh pelosok negeri Yang terakhir itu adalah peran dari orang tua di rumah Karena perubahan sikap dan perilaku yang terlihat dari anak itu lebih mengandalkan dari peran orang tua di rumah seperti itu Ya baik disini saya bertugas untuk menjelaskan pengoperasian aplikasi untuk mengolah data dari data yang telah kami miliki Disini saya menggunakan dua aplikasi yang pertama adalah aplikasi SPSS Kemudian yang kedua menggunakan Microsoft Excel Dari data yang telah kami miliki kami ingin mencari atau menguji korelasi antara jumlah kasus covid dengan jumlah wisudawan UNS Pertama saya akan menggunakan aplikasi SPSS Pertama saya akan menggunakan aplikasi SPSS Disini kita masuk ke menu variable view kemudian kita input variabelnya Pertama bulan Kedua jumlah kasus covid Ketiga adalah jumlah wisudawan UNS Ya kemudian kita kemudian kita kembali ke Excel Kita copy data yang telah kita miliki ke SPSS Paste Ya disini kemudian kita masuk ke menu analyze Klik correlate lalu kita pilih bivariate Kemudian kita masukkan variable jumlah kasus covid dan juga jumlah wisudawan Kita checklist person to tell life significant correlation And then ok Nah kita telah mendapatkan uji korelasi dari data yang kita miliki Berikut adalah hasilnya Dapati tingkat korelasi antara jumlah wisudawan UNS dan juga jumlah kasus covid19 Dicepai minus 0,72 Kemudian yang kedua kita akan praktik menggunakan aplikasi Excel Disini kita akan menggunakan menu data dan data analysis Data analysis ini didapatkan dari file Kemudian option dan add in Nah ini adalah menu Kemudian kita klik data analysis Kemudian kita pilih correlation ok Input range Input range kita masukkan nilainya Yaitu dari jumlah kasus covid dan jumlah wisudawan UNS sampai bawah Oke Lalu kita checklist levels in first row Agar tidak termasuk Antara jumlah kasus dan ini Kemudian kita pilih output range Maka kita pilih Akan diletakkan di mana hasil dari analisis ini Saya letakkan di G1 Lalu kita klik ok Nah disini kita mendapatkan hasil uji korelasi dari jumlah kasus covid dan juga jumlah wisudawan UNS Yang berada pada kisaran minus 0,719 Nah kemudian yang kedua kita akan mencari koefisiennya Dari ppmc table Pertama kita tulis dulu Jumlah sampel Dapati memiliki 3 sampel yaitu bulan februari, bulan april dan bulan juni Kemudian kita cari R R disini sudah ketemu Yaitu 0,19 Eh 719 Atau minus 0,720 Kita klik paste Kemudian Disini adalah degree of freedom Degree of freedom ini 3 dikurangi Atau N dikurangi 2 Yaitu Didapati hasil 3 kurangi 2 sama dengan 1 Hasilnya adalah 1 Kemudian Setelah itu Tingkat Alpa Alpa disini 0,05 Maka kita akan menggunakan ppmc table 0,05 Dengan N Atau degree of freedom berjumlah 1 Maka Kita cantumkan 0,997 Ya Untuk Menganalisis Data ini Kita akan membuat Garis terhana Disini saya sudah Membuat garisnya Kita akan buat seperti ini Kita copy saja Paste Nanti kita buat Yang bagus Hitam Tulisannya Putih Yang ini Saya kasih warna Orange Kemudian 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 Disini Dapat Kita Kita Tetapi datanya Kita pindahkan ke atas Nah Merge Merge Eh 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 Salah Yang sini Nah Oke Kita sudah mendapatkan Meski data Kita ketahui R disini Sejumlah Minus 0,719 Itu berarti Ada di Bagian Ini Ditolak Minus 0,719 Untuk menarik Kesimpulan Ini Akan Dijelaskan Oleh Teman saya Selanjutnya Oke Next Pada studi Kuantitatif kami Data Pada studi Kuantitatif kami Menggunakan Data jumlah Kasus COVID-19 Di Jawa Tengah Dan jumlah Wisudawan UNS Pada bulan Februari April Dan Juni Nah Data ini Kami olah Menggunakan Person correlation Dan ditemukan Angka R Sebesar Minus 0,7196 43085 Kemudian Alpha yang kami Gunakan Adalah 0,05 Dimana Pada tabel PPMC Tertulis Angka 0,997 Langkah berikutnya Adalah Menarik garis interval Seperti gambar Di bawah ini Dengan Titik Minus 1 Di pojok kiri Kemudian Minus 0,997 Kemudian 0,997 Dan 1 Langkah berikutnya Meletakkan Minus 0,719 Tadi Ke titik Yang tepat Nah Letaknya Ada disini Nah Letak disitu Berarti H0 Ditolak Dimana Interpretasi Hubungan Antara Jumlah Kasus COVID-19 Dan jumlah Wisudawan UNS Itu saling Berhubungan Negatif Kuat Yang mana Maksudnya Hubungan Kedua Variable Tersebut Berhubungan Terbalik Jadi Menurut Perhitungan Kami Ketika jumlah Kasus COVID-19 Meningkat Maka jumlah Wisudawan UNS Akan Menurun Begitu Juga Sebaliknya Kesimpulan Yang kelompok kami Peroleh Yang pertama Dari penelitian Kualitatif Yaitu Pembelajaran Daring yang Diberlakukan Mengalami Banyak Kendala Di antaranya Pengajaran Masih Gaptek Jaringan Internet Yang belum Menyeluruh Ke pelosok Negeri Dan juga Pengaruh Orang tua Yang tidak Bisa Membagi Waktu Dari Hasil Analisis Kami Tentu Pemerintah Harus Bergerak Cepat Dalam Mengatasi Dampak Pandemi COVID-19 Di bidang Pendidikan Karena Kualitas Pendidikan Dan juga Masa Depan Generasi Penelus Bangsa Sangat Dipertaruhkan Di masa Sekarang Kemudian Merujuk Merujuk Kepada Kebijakan Pemerintah Mengenai PSBB Atau Pembatasan Sosial Beskala Besar Yang dilakukan Di seluruh Pasok Negeri Berdasarkan Hasil Studi Kuantitatif Kami Ditemukan Bahwasannya Hubungan Antara Jumlah Kasus COVID-19 Dengan Jumlah Wisudawan Di UNS Berhubungan Terbalik Dimana Ketika Jumlah Kasus COVID-19 Meningkat Maka Jumlah Wisudawan UNS Akan Cenderung Menurun Begitu Juga Sebaliknya Baik Untuk Saran Yang akan Kami Berikan Yang pertama Adalah Sebelum Dilaksanakan Program Pembelajaran Online Perlu Dipersiapkan Fasilitas Pendukung Kedua Kompetensi Serta Pelatihan Juga Diperlukan Baik Kepada Siswa Guru Dan Orang Tua Yang Ketiga Pemerintah Juga Perlu Untuk Mengalokasikan Dana Untuk Kebutuhan Pendidikan Termasuk Fasilitas Untuk Mengakses Jaringan IT Yang Memadai Cukup Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Jikalau Ada Salah Ucap Kata Mohon Dimaafkan Jika Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh